Hai selamat siang kalian yang ada di sana welcome back to my channel hari ini kita sambung ya serial Zodiac 2021 hari ini yang mau kita bahas adalah Zodiac Virgo ya biasanya orang yang berzodiac Virgo ini cantik atau cakep kalau cowok dan biasanya mereka juga gaya banget stylish banget dan mereka punya banyak sekali hidden talent mereka juga punya satu kepribadian yang complicated gitu ya dibanding Zodiac-Zodiac lain dan memang perlu perhatian khusus buat kita kalau dekat dengan orang yang berbintang Virgo untuk mempelajari karakternya mereka ya Jadi orang yang berbintang Virgo ini naungannya adalah planet Merkurius selain itu selain planet Merkurius mereka juga elemennya air ya Nah jadi mereka ini juga orang yang sangat-sangat pemikir dan sekaligus pencemas dan mereka punya selera humor yang agak-agak sarkastik ya gitu Nah jadi karena saya juga pengalaman sekali berhadapan dan hidup berdampingan dengan orang yang berbintang Virgo makanya saya mengenal banget gitu ya karakter Virgo ini yuk kita lihat bagaimana nasib mereka di tahun 2021 Nah jika energi para Virgo ini habis tahun 2020 karena mereka cemasnya luar biasa terhadap pandemic yang tidak jelas ujung dan pangkalnya ini mereka juga cemas dengan hartanya karena biasanya yang berbintang Virgo ini sangat cemas dengan hartanya ya lalu juga mereka cemas karena nggak bisa liburan lagi karena biasanya orang yang berbintang Virgo ini pencinta liburan terutama berlibur di laut itu mereka senang sekali ya dan mereka juga sedih karena nggak bisa berlibur lagi dan yang jelas mereka rentan terhadap uncertainty ya jadi bener-bener habis energinya jadi nggak sabaran mereka jadi pemarah mereka jadi apa ya apa ya kalut gitu ya dan sehingga banyak hal-hal yang terjadi yang sebenarnya bukan kehendak dia gitu ya misalnya dia jadi salah ngomong sama orang atau mereka jadi salah perhitungan gitu nah ini bener-bener menyiksa mereka di tahun 2020 2020 nah tapi tahun 2021 untungnya meredak ya jadi mereka bisa berlibur lagi mereka bisa menghirup udara seger lagi walaupun kecemasan itu masih ada dan mereka itu selalu karena mereka orangnya biasanya bayi debu gitu ya dan mereka ini jadi juga healer makanya orang yang berbintang Virgo ini biasanya sering jadi dokter jadi susten jadi paramedis dan kayak gitu dan juga sekaligus mereka biasanya dukun-dukun hebat itu para normal hebat itu biasanya banyak yang berbintang Virgo dan biasanya orang yang berbintang Virgo ini percaya sedikit banyak percaya yang namanya okkot ya okkotisme atau hal-hal yang bersifat supranatural nah tahun 2021 mereka ini yang berbintang Virgo mereka bisa mulai karena mereka udah mulai tenang mereka mulai berkarya lagi mulai cari duit lagi dan biasanya berbintang Virgo kalau udah dateng ini waktunya mereka bisa cari duitnya itu kencengnya setengah mati dan mereka itu tahu bahwa mereka cari uang itu untuk menikmati hidup karena biasanya yang berbintang Virgo ini pencinta barang-barang bagus barang-barang mahal jadi tahun 2021 Virgo semangat banget cari uang supaya dia bisa menikmati hidup lagi jadi pemacu semangatnya adrenalin yang untuk cari duit total tahun 2021 adalah supaya dia bisa hidup enak lagi sesuai dengan standar penyamanan hidup mereka nah buat kalian yang punya pasangan Virgo Virgo itu memang tidak royal kata-kata cinta ya mereka nggak romantis tapi mereka kekasih yang sangat generous jadi kalau kalian bisa raih mereka nah itu pasti deh kalian minta apa aja dikasih sama mereka kalau ada Virgo yang pelit itu biasanya Virgo sesat nah buat adik-adik tahun 2021 yang sudah mencari pekerjaan kayaknya kalian nggak perlu mencari yang jauh-jauh ya cukup kelola yang ada di depan mata ya jadi kalian ini kan mimpinya besar ya orang yang berjabit Virgo itu mimpinya besar sehingga kadang-kadang mereka tidak melihat hal kecil pihak pekarangan rumahnya yang sebenarnya kalau dikelola dengan baik itu hasilnya luar biasa nah buat keuangan tahun 2021 itu akan membaik ya tahun 2021 tapi kalian juga harus benar-benar mulai mengubah perspektif kalian tentang investment dan menabung jadi biasanya yang baru Zodiac Virgo ini kan sangat out fashion sementara dunia ini berkembang begitu pesatnya dalam waktu dekat ini dan dua tahun belakang ini juga berkembang begitu pesat jadi sebaiknya kalian mulai menyesuaikan diri belajar menyesuaikan diri nah sekarang yang ditunggu oleh adik-adik adalah love, marriage, and sex nah ini yang apa ya yang berbintang Virgo ini agak unik gitu karena mereka nggak yang exhibitionis kayak Aries atau Scorpio yang beragas gitu ya nah kalau Virgo ini apa ya diam-diam menghanyutkan dan mereka itu kalau maaf ya kalau cowok-cowoknya kalau lagi tidak berfungsi nah itu benar-benar kayak hari kiamat udah deket gitu atau bahkan udah hari kiamat kali ya nah jadi buat yang berbintang Virgo ini kesehatan reproduksi itu benar-benar apa ya dalam dalam perhatian mereka nah buat yang masih jomblo adik-adik aku coba deh standar kalian tuh kalian turunin sedikit karena orang yang berjudia Virgo ini biasanya standarnya kadang mereka set terlalu tinggi artinya maunya yang cakep banget gitu ya tapi nggak ngaca kadang gitu ya atau maunya yang udah mapan gitu ya sementara kalau udah mapan ini kan pastinya carinya yang kalau yang cowok ya pastinya carinya yang jauh lebih mudah jauh lebih cantik nah jadi kadang-kadangnya mereka nggak realistis gitu orang yang bersodiak Virgo gitu nah kalau kalian sedikit mau merendahkan hati ya untuk tidak terlalu tinggi standarnya malah kalian dapet justru yang jauh lebih baik daripada standar kalian itu sendiri tapi kalau fokus kalian mencari yang benar-benar high quality sesuai standar kalian yang ada kalian malah akan kecewa dan kecewa lagi gitu nah lalu juga untuk yang menikah ya hati-hati karena tahun 2021 ini apa ya bukan perselingkuan sih ya artinya pasangan kalian kayak sering lagi baper dampak tersinggung gitu ya nggak tahu kenapa ya mungkin mereka juga energinya udah lelah setelah begitu lamanya susah di tahun 2021 jadi kalian harus banyak bersabar walaupun sabar itu bukan karakter terbaiknya Virgo ya nah untuk kekeluarga ya sepertinya ada unfinished problem unfinished issue di keluarga kalian nah kalian harus selesaikan itu sebaik-baiknya karena apa? karena kalau kalian tidak selesaikan itu akan jadi duri dalam pantat kalian gitu kalau misalnya kalian tidak selesaikan di kehidupan yang sekarang di alam yang nanti juga kalian akan ditagi gitu ya ayo ada masalah apa nah jangan kelamaan nabeng karena yang Virgo ini agak-agak sering nabeng gitu nggak jelas gitu ya nah itu untuk keluarga love, marriage, relationship lalu juga bagaimana dengan tadi kan udah itu ya pekerjaan juga udah lalu keuangan juga udah ya nah sekarang bagaimana untuk kesehatan ya biasanya penyakit ya diderita oleh para Virgo itu adalah sakit perut ya mereka perut mereka sensitif sekali terutama untuk makan makanan yang kayak jajan-jajanan gitu jadi buat kalian jangan makan sembarangan ya walaupun memang Virgo orangnya sangat hati-hati dengan makanan sehingga saking hati-hatinya dia sering terlihat kayak parno gitu untuk urusan makanan lalu juga biasanya itu penyakitnya mereka mereka gampang terkena kayak apa ya kulitnya itu kalau semakin menua itu suka banyak flake-flake-nya dan mereka sering kayak ruang-ruang merah-merah gitu dan mereka biasanya gampang brusis gitu ya gampang kayak memat gitu nah itu adalah yang pentingkan Virgo nah lalu untuk tahun 2021 partner terbaik kalian untuk bekerja berbisnis ya itu adalah taurus begitu juga untuk perjodohan taurus itu is the best buat Virgo karena intelektual mereka selalu melengkapi dan taurus itu kalau Virgo ini kan apa ya high class gitu ya kalau taurus ini jauh lebih rendah hati dan apa ya mereka ini jauh lebih kekeh gitu ya niatnya beda sama Virgo kalau Virgo mengutamakan bahwa lifestyle 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 enjoy 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 nah itu beda gitu lalu juga Virgo ini cocok dengan Scorpio ya lalu juga Cancer gitu nah buat Virgo Scorpio itu sexy gitu nah tapi tidak cocok dengan Libra ya entah kenapa mungkin karena Libra itu kadang-kadang bimbangannya yang gak jelas itu buat Virgo yang literary pemikir itu gak sabaran ya jadi mungkin ketidak cocokannya ada di sekolah oke deh sampai disini ya buat kalian yang berzodiak Virgo enjoy 2021 karena kalian akan menikmati kehidupan at its best tahun 2021 lalu enjoy the rest of 2020 gak lama lagi kalau susahnya oke see you thank you for watching my youtube channel i love you bye 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 bye